Sekarang kalau misalnya Kalau misalnya memang itu fitnah Ya sudah tinggal dibuktikan saja Di kepolisian Saat dia diperiksa buktikan Diperiksa buktikan Konnichiwa 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 Miabi lagi keluar Miabi Iye Kumsalam Nyariin mpok gue Gitu Hah Nopri Dikata jangan sawir gue Sawir si Rasma Nopri Wader banget si Nopri Sampai mana nih Si Nopri aku jadi lupa nih Kayak lo Kayak lo agak lain Dikasih gift tantrum Gue mah mendingan gak usah digasih gift Daripada gue lupa Gue ngomong apa Bener Masalahnya apa ya Lupanya juga ribet Kak ulang Kak ulang Lu pikir Nganggu rasa otak Nganggu rasa energi Kalau begitu Kak Bentar 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 Kapan ditangkap Mbak Yolo Kalau gitu Fadelnya gue kasih tau Fadel mau ditangkap licin badannya Dia kan kayak belut Sistem pertahanan badannya kan Sistem Sistem pertahanan badannya kan Sistem Sistem Fadel mau ditangkap licin Kayak belut Badannya kan gak pernah mandi lengket Eh licin Belender Dia kan kayak belut Kayak cacing Sistem pertahanan tubuhnya Dia pake lendir Gue aja bingung Pas ketemu dia nih Orang apa lele Canda Duh Susah banget Kasih sabun Bah dia emang gak bisa Pake sabun orang Kudu pake sunlight Kalau mandi Aduh Cahaya Udah Heran Soalnya anak buah pididi Dia Aduh Sino Pri Bandel banget Gue kata gue matiin nih Ada yang nge-gift lagi Gue matiin bener dah Aduh Dia gue matiin ya Yang nge-gift Menghalangi Kecantikanku Hah Gue diem deh Gue diem Hah Gue diem deh Kok diem Kok diem Kok mas Aku naun Apa lagi sih Tadi kan udah 2 ribu Ah Menjagain motor Suka gitu Orang mah tinggal dateng Agi Nah Agi Keluar live Kabar Avita gak tau Gue gak mau Bantuin orang yang Gak mau gue bantuin Ngapain Kerajinan Gue zizan nikah bodo amat Mau guzizan Keguguran Gue juga bodo amat Jangan Jangan-jangan Rasman Suka Maniki Besok ada press con Sini si Rasman Gue gak ngerti deh Sebenernya tuh ya si Rasman Kenapa dia press con Mulu Karena apa Dila Denny Nama wartawan Rasman mirip Thanos Salah Rasman kok mirip Thanos Rasman tuh miripnya ini Anda salah bos Bubble bus Salah Anda Roli sehat Kondisinya Udah oke Ya masih Masih Mungkin ya Masih Masih Labil Maksudnya masih Belom Belom apa Belom stabil banget lah Emosinya Tapi dia sudah bisa Sudah mulai bisa Diajak bicara Terutama sama omnya Sama Bang Edwin Gitu Dia kok ditanya Loli kamu Gimana kondisi kamu Loli Loli udah makan belum Loli Ademu ini bingung Pengen adat Ape Ada Ape Ada Ape Ada Ape Brian ngaco Kok ditanya Kok ditanya sama Om Edwin Bang Edwin Loli Apa yang kamu rasain sekarang Loli Mau makan apa Mereka Jadi udah lebih lembut Ngomongnya Gitu Alhamdulillah Kemudian Mereka pun menemukan Sebuah rekaman Yang menerikan Bahasa kalbu Iyemun Laura Iya Laura Bener Iya Sorry lupa Ya jadi Laura itu Kondisi sekarang Di safe house Jadi kalau misalnya Si siapa tuh Si Rasman bilang Memastikan Laura itu Di safe house Yang aman Untuk mentalnya Dan tidak Di bawah Intimidasi Untuk merugikan Pihak Pihak Client Atau si Fadel itu Rasman Kamu itu tidak ada Kapasitas apa-apa Untuk mengetahui Letak Atau kondisi Safe house Saatnya Laura Masa Katanya pengacara Hah Masa begitu aja Nggak ngerti Brian Udi dong Masa gitu aja Nggak ngerti Kamu itu Sebagai pihak Terlapor Ya Kuasa hukum Pihak terlapor Tidak memiliki Kapasitas Sakit Duh biru-biru Jadi gue kelar live Kamu itu tidak memiliki Kapasitas apa-apa Atau hak apa-apa Untuk mengetahui Gimana kondisi Dan letak Safe house-nya si Laura Aku mati ini Your talkies Angel love Rasman juga Termasuk angel tau Fallen angel Iblis dong Kayo lo Aku lihat Viti kamu Yang diwawancara Cumi-cumi Kamu kalem banget Iya soalnya Cumi-cumi Yang wawancara Coba kalau sotong Kalau sotong Gue agak-agak Barbar Iya Untuk Cumi-cumi Yang ini Yang Apa Yang wawancara Kayo lo Soal FS Pres dong Ah Bodo amat Soal dia Besok dateng Preskon Rasman Takut Takut dilep Apa sih Gue malem-malem Nahan ketawa Mendingan nahan ketawa Daripada nahan lapar Nahan berak Mangap baik Yaudah Ya Allah Love Rasman Eh Gue mah ini Gue mah Gue mah Gak Ya gue mah gak Gak keberatan Dibilang Yaudah Love Rasman Justru orang Kalau terlalu benci Ngerinya sayang Takutnya cinta Lakimu mana Dia ada kerjaan Di Surabaya Aduh Si Bright Laura berapa lama Di safe house Wah I don't know I don't know Nih Gue kasih tau ya Masalah dia Di safe house Masalah Visum dia Gue ini cuma Salah satu saksi Gue tidak punya Kapasitas untuk Gue Gue nanya aja Gue Gak mau Gak mau yang gimana-gimana Gue cuma nanya Laura dimana Conx Ke Niki Di safe house Aman Dia sudah dikelilingi Orang-orang yang Memiliki positive vibe Sudah cukup Gue gak mau nanya Safe house Rangga Sudah Rangga Kamu fokus aja Meduidmu Yang belum dibalikin Kangen Milo Kok sih kangen Gue kadang-kadang Aduh Rangga Udah dong Rangga Rangga Beras kamu Bes opposite Lシ Besuk Sus 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 Su films Sh Sh Sus 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 SKP Goce Iya, jangan diaduk ya Bangunin dong kalau orang ketiduran Ah gimana sih Mbak Tangga udah dong Ketutupan, kecantikan gue Ya gue tidur ya, gue tidur ya Udah Eh, kan tadi ini baru lewat nih ya Eh, kan tadi baru lewat jadi gue ya Ntar manis itu hape gue Jadikan Lu pada tau yang peringatan darurat itu gak sih yang daruda biru Aduh Apa tuh namanya peringatan darurat Yang satu negara dibikin heboh Eh, kuci No pria Jadi yang satu negara dibikin heboh itu tuh Ya, yang pencetus si Najwa Shihab Nah, kan tadi lewat dia via gue ya Nah, setelah gue pikir-pikir Iya ya Najwa Shihab, Reza Rardian Kemana nih Padi kemana nih ya Reza Reza Rardian Terus siapa lagi tuh waktu itu Yang ikut ini Ikut Ini Ikut demo Terus kan udah Gue stitch dia tuh Mbak Najwa kemana Masa kalah sih sama Padel Hahaha Padel aja berani Nongel Masa Mbak Najwa kagak berani Terus Ada yang komen dia tuh di IG gue Bisa gak sih gak usah bahas-bahas politik Lah Gue kan kagak bahas politik Gue bahas yang ada yang di FVP gue Lah, lagian gue cuma nanya Itu kan gue juga nanya langsung ke Najwa Gue tag orangnya Kangen mbak Kangen mbak Najwa Orang komika Ari Keriting Iya maksud gue Kok pada Pada diem aja sekarang Gue nanya begitu Terus pada ngatur tau gak loh Di IG Udah deh gak usah bahas politik Gue unfollow deh Unfollow Unfollow aja Pake bilang-bilang Lagian pada ngatur Gue mau Bahas HP Mau Padel mulu Mau Rasman mulu Bingung gue Demen banget sama si Rasman Rasman udah pasti gak usah disuruh Gue bahas ntar Cuma gue bahas gitu doang Najwa kemana kok Kok ngilang pada ngamuk Lagian kan gue cuma nanya ya Kenapa nih Ari Keriting Iya kan Tadi kan gue lewat di Fyp gue nih Peringatan Peringatan Nopri Wudah Nopri Nopri Dibandel banget sih Nopri Tadi kan ada Anjing lewat Tadi kan ada Fyp lewat nih Nah Apa namanya Ampe mana sih tadi Gue lupa ada gara-gara ngeliat gif anjing Ampe mana sih Oh Jadi kan tadi ada Gue lewat Fyp gue tuh Aktor Nah gambarnya Najwa Syihab Kemana dia setelah bikin rusuh Bikin gaduh Nah bener juga ya Reza Hardian Reza Hardian yang katanya Tidak mau berhenti menyuarakan Apa namanya tuh Masalah peringatan darurat Ngilang Najwa Syihab Ngilang Ernest ngilang gak sih Ari Keriting juga udah diem Ini sebenernya Gue mau nanya Negara kita emang darurat Iphone 16 aja PO Udah banyak Bener Gue kemarin mau ikut PO Gue agak kedapetan Sialan Daruratnya dimane Lu yang nyawer gue juga banyak Coba Lu disini Pada disini Emang gak pake kuota Coba tuh Eh kalo katakbizer mah Katanya judul ya Indonesia baik-baik aja Baik-baik aja Orang PO PO Iphone 16 Kacang goreng Dulu gue diomongin Gara-gara Nih nih Bentar Gue dulu diomongin Gara-gara gak ngepost Begituan Ntar kita bilang Indonesia baik-baik aja Dikata buzzer Sekarang yang ngat Allah Akbar Si Yudi Udah dong Yudi Kan saya jadi enak Diam kamu Yudi Ngirim saya pulau Aduh Kirim telur dong Iya bisa gak lu Sekali-sekali Ngirim gift mulu Ngirim telur dong Sekali-sekali Coy Ampe mana tadi Ah si Yudi sih Gue jadi lupa Nah itu Dulu Dulu kita diomongin kan Katanya Kita buzzer Nah sekarang Yang buzzer Siapa yang ketahuan kan Hahaha Bizer di Kamboja Eh tapi gak diaktifin loh Kotak bizer Dari Apa Kemen Kemenko Minfo Menko Minfo Ratu Entok Nih Oke Ratu Entok ya Gue basicnya itu Kenal sama Ratu Entok Kominfo Nah itu dah Gue sebenernya Dia orang baik loh Ratu Entok tuh orang baik Cuma Dia ada kepleset Gitu loh Cuma Jujur gue Gue juga menyayangkan sih Dia sampe bawa-bawa Tuhan Sampe bawa-bawa Yesus Gitu gue Gue kaget aja kok Nah lu kok Jadi begini Gitu loh Dia basicnya tuh baik tau Baik dia Bahas dinasti baru Dinasti Hahaha Hahaha